Dalam sebuah acara malam aman, satu jam bersama Gus Dur, Jaya Suprana bertanya kepada Gus Dur, berapa besar dana yang akan ia sumbangkan pada lembaga rumah sahabat anak Gus Pinta. Gus Dur spontan menjawab dengan mantap 50 juta rupiah. Namun beberapa waktu kemudian, Panitia datanglah ke Jiganjur untuk menanyakan sumbangan. Lalu Gus Dur menjawab dengan ringan apa yang pernah dia janjikan. Loh, namanya kan acara satu jam bersama Gus Dur, jadi aku pun janji hanya bercanda. Nah, kira-kira begitulah semua pelengok dan kita yang datang kecut semua. Gus Dur memang unik. Ia manusia, multi dimensi, penuh karisma. Yang diakini sebagian umat sebagai pemilik indera ke-6. Yang kemudian mampu melihat hal-hal yang tak mampu dilihat mata orang biasa. Berbagai fatwa atau nasehat yang kerap ia wantarkan dalam bentuk jokes atau bercanda, yang memancing gelak tawa, justru kian menghubungkan dirinya sebagai seorang ulama besar. Bahkan dia pernah menyatakan, saya terpilih menjadi presiden. Saya ini jadi presiden barangkali satu-satunya yang gak keluar uang spesial pun. Hanya modal denggul. Itu pun denggulnya Amin Rais. Jadi sebetulnya dia sudah melihat ke depan hari ini kita tidak bisa menghindar dari biaya politik yang begitu tinggi untuk menjadi anggota legislatif, bupati, wali kota, gubernur, apalagi menjadi presiden. Jadi menurutku sedur hari-hari ini kita tidak cukup memiliki popularitas, kapasitas, kapabilitas, loyalitas tanpa adanya isi tas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera di kita semua. Salam, oposiasu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para wakil Ketua MPR, hadir Pak Basara, Pak Muzani, Pak Kiyai, Pak Fadel, Pak Janjilul, dan seluruh kawan-kawan yang telah berjuang bersama-sama selama lima tahun. Sungguh kusinta tanpa peran dari beliau-beliau selama memimpin MPR ini, tidak mungkin kita semua berada di ruangan ini. Alhamdulillah kita selama lima tahun mengedepankan nilai-nilai kebangsaan kita menjung tinggi. Nilai-nilai menyebaran awan. Dan acara hari ini sesungguhnya adalah peran besar dari praksi PKB di MPR. Yang itu saja dipimpin oleh Pak Janjilul, tentu tidak bisa jalan tanpa perintah Ketua Umumnya. Yang saya hormati pimpinan DPP Partai Kebangkitan Bangsa yang hadir pada hari ini. Terima kasih atas kehadirannya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi sebagian besar saya kenal wajah-wajahnya. Apalagi sering muncul di TV. Kemudian pimpinan fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, pimpinan fraksi Partai Kewalkar, dan pimpinan fraksi dari PDIP, dan tawan-tawan fraksi lain yang hadir pada hari ini. Kemudian saya lihat juga ada Menteri Tenaga Kerja, Dr. Ida Fauziah, MSI. Kemudian yang saya hormati juga Menteri Hukum dan HAM, yang hari ini diwakili oleh Kepala Badan Pengembangan SDM, Insinyur Rajilu, MSI. Kemudian keluarga besar, Ibu Sinta Nuriyah, keluarga besar, Ubu Raman Wahid, Presiden Republik Indonesia, yang pada kesempatan ini dihadir langsung oleh Ibu Negara, Ibu Sinta Nuriyah Wahid, besar sekenal keluarga. Ada Alisa Wahid, ada Yeni Wahid, ada Anita Wahid, ada Inaya Wahid, ada Dohir Farisi, ada Aza, Maika, Gai Haji, Dr. Uman, Wahid Asim, Firly Wahid, ada Kusuma Wijaya, juga didampingi oleh teman-teman perjuangan Kusdur, ada Pak Adala Iskan, ada Profesor Mahfud, ada Profesor Jimli, ada Ropo Maknis, ada Dr. Haji Ali Sihab, ada Gai Haji, Aes Hitam, ada Imran Hamid, ada Anissa Sakur, ada Sasro Ngatawi, ada Ahmad Jainul Hamdi, ada Roki Gerum, ada Adi Masardi, ada Safiq Ali, ada Priyo Sambada, ada Ira Suistia, ada Robertus Robet, ada Pasang Haro Raja Gugu, ada Kiai Haji Manul Hidayat, ada Kiai Haji Robikun, dan saudara-saudara yang tidak bisa saya sebutkan, 111, kalau saya sebut sampai pagi besok, dan pimpinan badan, pimpinan komisi kajian ketatuan negaraan, Bapak-Ibu sekalian, tamu undangan hadirin yang berbahagia, sebelum saya menyampaikan beberapa hal dalam pagi ini, tentu kita masih ingat, ciri khas, Gus Duri. Gitu aja kok repot tadi. Inilah memori yang tidak bisa lepas dari pikiran kita, mengenang beliau sebagai presiden kita. Saya ingin memutarkan sebuah film dokumenter atau video yang berangkali dapat menggugah memori politik kita, mengenang beliau, dan kita juga tahu itulah kelebihan beliau, bagaimana dia melihat jauh ke depan, siapa yang akan memimpin hari ini, dia sudah ucapkan beberapa puluh tahun yang lalu. Silahkan dibutuhkan. Siapa tokoh yang Anda anggap pantas untuk memimpin bangsa ini ke depan? Lebih dulu tanyalah, apa yang harus diperbuat bangsa kita? Bangsa kita ini paling kaya di dunia, kok jadi paling marah sekarang? Saya dapat informasi katanya Anda dipaksa oleh paman. Paman siapa? Jadi, saya punya paman. Nanti dulu. Ibu Sinta, apa sifat-sifat Gus Dur yang paling menyenangkan buat Anda? Gus Dur, ada satu misteri yang Anda harus ungkapkan pada kesempatan ini. Yaitu katanya kalau Gus Dur tidur, kita ngobrol, kita diskusi, Gus Dur bangun, langsung nyambung. Apa betul itu, Gus? Saya dengarkan apa kata terakhir yang saya ingat ya. Nah, tentu mereka belum bicara jauh. Situ-situ saja. Jadi, kalau itu saya wah, misalnya saya dengar. orang yang paling ikhlas yang paling ikhlas itu prabohomu. Ikhlasnya seperti apa, Gus? Ya, ya banyaklah yang dia bikin itu menunjukkan betapa dia ikhlas betul kepada rakyat. Yang lain tidak ikhlas? Ya, 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 saya tak tahu. Jadi, Bapak Ibu Sekharian, dari video ini, saya ingin menggambarkan kepada kita semua yang hadir, bahwa kelebihan Gus Dur yang kita sangka tidur tidak selalu mendengar, ternyata itulah apa namanya, jawabannya. Jawaban teka-teki yang selama ini kita pikir Gus Dur itu mendengar walaupun tidur. Ternyata ujungnya saja. Artinya apa? Itu trik ilmu yang harus kita juga harus pelajari. Kemudian yang ketiga, melihat jauh ke depan yang tidak bisa dilihat oleh mata manusia biasa. Mata hati manusia biasa. Dia buktikan hari ini, Prabowo Semianto berwujud menjadi Presiden Bumi Kusyar yang sudah dilihat usul beberapa puluh tahun yang lalu. Hadirin yang saya muliakan acara yang kita senggarakan pada hari ini melengkapi serangkaian agenda Selaturami Kebangsaan Pimpinan MPR bersama keluarga besar para mantan Presiden Republik Indonesia atau Presiden pada masanya. Sebelumnya, kita sudah bertemu dengan keluarga besar Presiden Republik Indonesia yang pertama, yaitu keluarga besar Bung Karno. Dan kemudian, kita sudah bertemu dengan keluarga besar Presiden Republik Indonesia yang kedua, yaitu keluarga besar Pak Harto. Dan hari ini, kita bertemu dengan keluarga besar dan teman-teman perjuangan Presiden Republik Indonesia Buzdur. Silaturami Kebangsaan ini senggarakan dalam rangka membangun dan menghidupkan kembali paradigma kehidupan kebangsaan kita yang mengerpankan semangat kebersamaan. Serta menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan karifan budaya bangsa. Bangsa kita bukan bangsa dan hari ini juga sekaligus mengimplantasikan dari visi kelembagaan MPR sebagai rumah kebangsaan, pengawal ideologi Pancasila, dan kedulatan rakyat. Hadirin yang saya muliakan, Bipinan MPR telah menerima surat dari Fraksi Bangkitan Bangsa nomor 82 2024 yang substansinya adalah mengusulkan pengkajian kembali Pasal 1 Taf MPR nomor 2 2001 tentang pertanggung jawaban Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Adwan Wahid dengan tindakan administratif sebagai penegasan bahwa Taf MPR nomor 2 garis miring MPR 2001 tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi. Hal ini penting dalam kerangka pemulihan nama baik Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Abdurrahman Wahid Menyikapi surat fraksi kebangkitan bangsa MPR tersebut Bipinan MPR telah menunaikan tugas konstitusionalnya dengan mengikuti peraturan yang ada pada kita kita bahas dalam rapat pimpinan lalu kita bawa ke rapat gabungan dan kita pertegas di sidang parikuna kemarin dimana kita menegaskan bahwa apa yang diminta oleh fraksi kebangkitan bangsa sebagaimana yang telah dibacakan oleh PLT Sekretar General MPR Ibu Siti Fauziah tadi merujuk pada ketentuan pasal 6 TAP MPR nomor 1 garis miring MPR 2003 tentang peninjauan terhadap matri dan status hukum ketetapan MPRS dan MPR tahun 1960 hingga 2002 bahwa TAP MPR nomor 2 garis miring MPR garis miring 2001 tentang pertanggung jawaban Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Abdul Rahim adalah TAP MPR yang tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut baik karena bersifat emaloh atau final telah dicabut maupun telah selesai dilaksanakan jadi dengan demikian kami hanya mempertegas bahwa TAP MPR yang dikenakan kepada Kiai Haji Abdul Rahim kita nyatakan kita tegaskan tidak berlaku lagi dengan demikian dengan demikian pimpinan MPR melalui surat kepada fraksi kebangkitan bangsa MPR menegaskan bahwa TAP MPR nomor 2 garis miring MPR 2001 kedudukan hukumnya tidak berlaku lagi oleh karenanya seluruh implikasi hukum yang terkait menjadi gugur dengan sendirinya mudah-mudahan saja dengan penegasan ini kita mengusulkan kembali kepada pemerintah baik yang hari ini mengonakan datang untuk beliau dianugerahkan gelar pahlawan nasional sebagai penegasan daripada sikap kita tersebut sudah tercemin dari pandangan akhir fraksi dan kelompok DPDRI saya telah disampaikan dalam pidato penutupan masa sidang akhir masa jabatan 2019 2024 pada tanggal 25 September 2024 yang lalu hadirin yang saya muliakan kita mengenal sosok Kiai Haji Abdurman Wahid atau biasa kita sebut Gusdur sebagai tokoh agama atau ulama dan tokoh bangsa yang humoris mungkin beliau beliau adalah presiden terlecuk yang pernah kita miliki namun dalam konteks ke Indonesia menjadi ulama dan tokoh bangsa yang humoris memiliki makna yang strategis dan substansial mengapa sebagai ulama Gusdur menjadikan humor sebagai pembungkus pesan-pesan moral menjadikan menjadikan ajaran dan dogma agama dengan bahasa yang lebih cair jauh dari kesan bukaku dan langsung masuk ke bawah sadar yang mendengarkan di tangan Gusdur ajaran moralitas dan spiritualitas disampaikan melalui bahasa yang universal yang lebih mudah diterima dan dicerna tanpa menghilangkan esensi makna dan pesan yang tersirat di dalamnya sebagai tokoh bangsa Gusdur menjadikan humor sebagai sarana untuk menyampaikan kritik tajam dan pesan yang menohok kalau sekarang diganti dengan pantun pesan-pesan yang menohoknya tapi ketika Gusdur sampaikan dengan humor akan terasa pahit dan getir bagi yang disasar tetapi begitu relevan dan konseksual bagi masyarakat yang terwakili aspirasinya ketika kritik disampaikan dengan cara-cara yang konvensional sudah terlalu biasa maka humor menjadi cara yang luar biasa untuk menyampaikan pesan serius tentang kehidupan berbangsa dan bernegara Gusdur juga sukses mentransformasikan bahasa politik menjadi narasi yang lebih membumi dan tidak lagi menjadi bahasa langit tidak jarang Gusdur menjadikan dirinya sendiri sebagai objek anekdot ini adalah cerminan bahwa Gusdur adalah sosok yang manusiawi tidak antikritik dan egaliter menempatkan dirinya sejajar dan menjadi bagian dari masyarakat luas Gusdur tidak menjadikan ketokohannya sebagai justifikasi untuk menempatkan dirinya di atas menara gading yang sulit dijangkau halayat bapak di dalam sekalian mungkin masih ingat cerita tentang Gusdur dan sopir Metro Mini mungkin masih ada yang ingat tapi saya memperview kembali di pintu akhirat seorang malaikat menanyakan seorang sopir Metro Mini apa kerjamu selama ini di dunia tanya malaikat saya supir Metro Mini wahai malaikat jawab si supir Metro Mini lalu malaikat memberikan kamar yang sangat mewah untuk sopir Metro Mini tersebut lalu datanglah Gusdur dengan dituntun ajudannya yang setia apa kerjamu di dunia tanya malaikat kepada Gusdur Gusdur menjawab dengan tegas saya presiden dan juga juru dakwah lalu malaikat memberikan kamar yang kecil dan sangat sederhana melihat itu Gusdur protes keras hei malaikat kenapa kok saya dikasih kamar yang kecil saya kan presiden juru dakwah harusnya mendapat kamar yang lebih besar dan tidak lebih rendah dari seorang supir Metro Mini dengan tenang malaikat itu lalu menjawab begini Pak Gusdur pada saat Anda ceramah Anda membuat orang semua ngantuk dan tertidur sehingga melupakan Tuhan sedangkan supir Metro Mini mengemudi dengan ngebut membuat orang berdoa dan mengingat Tuhan itulah kira-kira job-job Gusdur yang sangat menggelitik kita barangkali juga sempat ditanyakan kepada Menteri Pertahanan ketika itu Pak Mahfud MD Profesor Gus ini saya menjadi Menteri Pertahanan kata Profesor Mahfud MD tidak kamu Menteri Pertahanan waduh saya gak bisa saya gak sanggup kalau Menteri Pertahanan oke saya kira ini Menteri Pertahanan eh Pertanahan katanya oh saya jadi Presiden gak punya pengalaman kamu apalagi Profesor harusnya bisa jadi Menteri Pertahanan soal sekalian yang saya muliakan tentu saja kita mengenal Gusdur tidak hanya karena kelucuannya Gusdur juga memiliki wawasan yang luas sebagai seorang intelektual Gusdur memiliki pandangan jauh ke depan visioner dan kadangkala sulit dipahami oleh pemikiran yang konservatif karena mungkin terlalu maju dan melampaui konsektualitas pada zamannya meskipun ini mohon maaf memiliki terbatasan pada penggiatan fisik namun Gusdur memiliki ketajaman mata hati dan mampu membaca tanda-tanda zaman banyak atribut positif yang disematkan orang pada diri namun yang paling menonjol dan yang menjadi legisi besar bagi bangsa kita bangsa Indonesia adalah keberpihakannya pada kelompok minoritas Gusdur adalah ikon kestaraan yang begitu menjunjung tinggi toleransi toleransi mengembangkan sikap intuitifitas atau merangkul semua kalangan dan menempatkan manusia pada kemanusiaannya komitmennya untuk menyimbangkan harmoni sosial di tengah pluralitas Indonesia tidak pernah kita ragu bagi bangsa bagi bangsa yang begitu kaya akan keberagaman menempatkan dan memaknai pluralisme sebagai fakta sosial antropologis dan fitrah kebangsaan sebagaimana tercemin pada pemikiran sikap dan kebijakan Gusdur adalah warisan yang wajib kita jaga dan kita lestarikan sebagai jiwa bangsa dan cara terbaik menyelarikannya adalah dengan mengaktualisasikannya dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan penegara dalam usia yang ke-79 tahun Indonesia memiliki tujuh presiden yang mendapatkan jurukan berdasarkan pada pencapaian masing-masing jika presiden Soekarno kita kenal sebagai bapak proklamator presiden Suwarto bapak pembangunan presiden Habibi bapak teknologi presiden Megawati ibu penegak konstitusi presiden SBY bapak perdamaian dan presiden Jokowi bapak infrastruktur maka Gusdur adalah bapak pluralisme keberpihakan Gusdur pada pluralisme tidaklah terlepas dari komitmen kuatnya untuk menegakkan supermasi demokrasi yang berbasis pada kemanusiaan dan keadilan sosial bagi Gusdur memajukan demokrasi haruslah dalam satu tarikan nafas dengan penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan atau humanisme dan perjuangan untuk memujudkan rasa keadilan di tengah-tengah kehidupan masyarakat mungkin kalau Gusdur masih hidup melihat perkembangan hari ini yang terus saja menjadi PR presiden akan datang untuk membaiki nilai-nilai yang selama ini sudah memudar dimana hukum yang tadinya ditujukan untuk menggakar keadilan kemudian dijadikan seni untuk membenarkan yang salah menyalahkan yang benar dan kita harus kebalikan lagi bahwa politik adalah ilmu untuk menegakkan konstitusi memberikan negara yang berkesmakmuran adil merata dan demokratis bukan politik yang dijadikan sebagai ilmu yang memungkinkan yang tidak mungkin mentidakmungkinkan yang mungkin saudara-saudara sekalian yang saya muliakan sampai titik ini rasanya kita dapat bersepakat begitu besar jasa-jasa Gus Dur dalam memperjuangkan nilai-nilai toleransi demokrasi dan keadilan sosial dan dengan adanya penegasan surat dari pimpinan MPR yang didukung oleh pandangan umum fraksi dan kelompok DPD pada siahang sidang akhir masa jabatan MPR yang lalu telah ada ketegasan bahwa TAP MPR nomor 2 garis milik MPR 2001 tentang pertanggung jawaban Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Abdul Rahman Wahid saat ini pendudukan hukumnya tidak berlaku lagi oleh karenanya tidak berlebihan sekiranya mantan Presiden Kiai Haji Abdul Rahman Wahid dipertimbangkan dengan sungguh-sungguh oleh pemerintahan hari ini maupun tanda yang datang untuk mendapatkan sekali lagi anugerah gelar pahlawan nasional sesuai dengan baturan kebenaran kita selaras dengan maktabat kemanusiaan jasa-jasa dan pengabdiannya pada bangsa dan negara pimpinan MPR selanjutnya nanti akan menyerahkan secara resmi surat jawaban kepada fraksi Partai Kebangkitan Bangsa MPR dan sekaligus dokumen tersebut kita kirimkan kepada keluarga besar mantan atau kita serahkan kepada keluarga besar mantan Presiden Kiai Haji Abdul Rahman Wahid dan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo serta kepada Presiden terpilih Prabowo Sibuyanto melalui Kementerian Hukum dan HAM kemudian kita kirimkan juga pada Ketua DPR Ketua MA dan Jaksa Agung Pada kesempatan yang baik ini izinkan saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada segenap pimpinan MPR yang senantiasa menyebabkan sikap kenegarawan dan semangat gotong royong dalam melaksanakan berbagai tugas konstitusional selama 5 tahun Terima kasih kepada Pak Basara Pak Muzani Pak Iriat Mulahi Pak Fadel Pak Jajilul dan semua pimpinan MPR yang sebetulnya hadir pada hari tapi ada berapa tugas ke daerah dari tugas partainya maka menunjukkan salam pada keluarga Gihaji dan Gihaji Abdurrahman Wahid semoga acara ini berjalan dengan lancar demikianlah yang dapat saya sampaikan semoga silat ramai kebangsaan ini menjadi penguat ikatan solidas kebangsaan diantara sesama anak bangsa dan nilai-nilai kearifan dalam gagasan rekonspirasi nasional menjadi semakin kolektif dan jiwa bangsa kita menjadi lebih hebat lagi sekaligus menegaskan kita bukan bangsa penendang sekian mengetahui kawai daya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum wasmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi yang terhormat Bapak Ketua MPR Dr. Haji Bapak Cusetia dan para Ketua MPR serta segenar anggota MPR yang telah hari para ketua dan anggota para traksi para tokoh masyarakat kawan-kawan media serta hadirin sekalian yang saya hormati pertama-tama HPHP izinkan kami keluarga Tiai Haji Abdurman Wahid atau Bustur untuk menyampaikan apresiasi atas langkah MPR untuk mencabut TAP MPR nomor 2 strip MPR strip 2001 selama ini TAP MPR tersebut menjadi ganjalan besar bagi kami keluarga Bustur dan masyarakat Indonesia lainnya TAP MPR tersebut telah menjadi keputusan yang seolah menempatkan Bustur sebagai seorang pelanggar konstitusi tanpa kami bisa melakukan banding seperti talimat yang tidak pernah bisa kami buka simpulnya beban yang perlu kami panggul sampai hari ini Walaupun dengan lahirnya TAP nomor 1 strip MPR strip 2023 mengenai penenjauan terhadap materi dan status hukum ketetapan MPRS dan ketetapan MPRRI tahun 1960 sampai dengan tahun 2002 TAP MPR nomor 2 strip MPR strip 2001 secara otomatis tidak berlaku namun pada kenyataannya ia masih dipakai secara sebagai rujukan oleh pemerintah untuk banyak hal salah satunya adalah kaitan kurikulum sejarah yang dipelajari anak-anak di sekolah karenanya pencabutan TAP MPR nomor 2 strip MPR strip 2001 ini kami harapkan dapat menjadi langkah awal sebuah landasan hukum yang lebih meningkat bagi kepentingan kepentingan rehabilitasi nama baik gusur ke depan nanti kami paham pencabutan TAP MPR tersebut bersama dengan TAP yang MPR yang menjerat Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto dimaksudkan sebagai langkah untuk melakukan rekonsiliasi nasional suatu yang diperjuangkan pula oleh gusur ketika menimpin bangsa hingga akhir hayatnya namun kami berpandangan bahwa rekonsiliasi tetap harus berdasar prinsip keadilan agar bisa efektif diterapkan bukan sedegar basa-basi politik semata kami berharap rekonsiliasi ini dapat berjalan sebagaimana terjadi di Afrika Selatan semasa Nelson Mandela maupun yang terjadi di Timur Leste pada kemerdekaannya maka kami keluarga kustur menyambut proses rekonsiliasi ini dengan catatan dilakukan tidak dengan setengah hati dalam konteks kustur perlu ada pelurusan sejarah bahwa kustur tidak pernah melakukan tuduhan yang dialamatkan kepada beliau banyak alihukum tata negara yang bisa bersaksi bahwa kustur telah mengalami apa yang dinamakan sebagai kudeta parlementer sebuah kerancuan proses politik mengingat Indonesia tidak menganut sistem demokrasi parlementer namun menganut sistem presidensial berbagai tuduhan dialamatkan kepada kustur melalui prosedur yang salah dan saling tabrak dan sampai detik ini tidak ada satupun dari kustur tersebut yang terbukti bagi kami yang paling menyakitkan adalah tuduhan seolah kustur telah melakukan tindakan korupsi semua orang yang mengenal kustur dan saya rasa di ruangan ini banyak sekali orang yang pernah secara langsung berinteraksi dengan kustur bisa bersaksi tentang kesejahanaan kustur sampai akhir hayatnya kustur tidak pernah menumpuk harta beningat lebih ironis kustur juga telah dicatuhkan karena dianggap tidak patuh pada MPR karena tidak mengangkat kapurun rernya sendiri kewenangan yang menjadi ranah dari kekuasaan eksekutif dan saat itu tidak dicampuri oleh ranah legislatif anomali dalam pedemokrasi inilah yang perlu dikoraksi secara total kami pihak keluarga kustur tidak pernah menyimpan dendam terhadap sahabatpun yang terlibat dalam pelengsaran kustur dari kursi kepresidenan namun keluarga kustur berpendapat penting bagi negara untuk meruskan sejarah agar seluruh bangsa bisa belajar dan tidak mengulangi kesalahan yang sama kudeta terhadap buskur merupakan peristiwa politik pertama ketika presiden yang terpilih secara demokratis dijatuhkan di tengah jalan pencabutan TAP-MPR tersebut bisa menjadi batu pengikat agar peristiwa yang menimpa kustur tidak terulang kembali kami berharap bisa menjadi cermin paling cernih bagi pendewasaan demokrasi di Indonesia agar tidak dipermainkan oleh tangan-tangan kotor momentum pencabutan TAP-MPR nomor 2 SRIP MBR SRIP 2001 ini juga harus dimanfaatkan untuk mendesakkan berlakunya demokrasi yang esensial di negara ini bukan demokrasi prosedural yang rentang di rekayasa dengan begitu tidak ada lagi pihak-pihak yang dapat dengan bebas melakukan rekayasa politik untuk menjatuhkan kekuasaan yang sah ataupun mengatali demokrasi untuk kepentingan-kepentingan diri dan kelompoknya semata apa yang terjadi pada bus tidak boleh berlangsung lagi di negara ini karena itu kami memandang dua langkah yang konkret yang bisa diupayakan setelah pencabutan TAP-MPR nomor dua serif MPR serif 2001 pertama nama kusur segera direhabilitasi dengan mengembalikan naib baik matabat dan hak-haknya sebagai mantan presiden kedua segala bentuk publikasi baik buku pelajaran maupun buku-buku yang menyangkut pautkan penurunan kusur dengan TAP-MPR nomor dua serif MPR serif 2001 mesti ditarik untuk direvisi kami memahami bahwa apa yang kami sampaikan bukan hal yang mudah untuk dilakukan kami memahami realita politik di negara ini dimana banyak elit politik merasa lebih mudah untuk mengambilkan nilai etika moral agar agar bisa terus berkuasa sikat tanpa kompromis seperti yang ditulukan kusur pada akhirnya membuat kusur tersungkur dari kekuasaan namun kehilangan kekuasaan ternyata tidak membuat kusur kehilangan cinta dari masyarakat kemanapun kami pergi banyak orang masih berkata baik tentang kusur dan mengenang bahkan merindukan kusur sehingga makamnya sampai hari ini tidak pernah sepi dari berziarah sebagian bahkan mempercayai bahwa kusur adalah seorang wali karena banyak ucapan dan tindakan terbukti sampai sekarang hari ini kita bahkan menyaksikan tangan Tuhan bekerja dalam keajaiban yang lain karena negara pada akhirnya melakukan langkah formal untuk memulihkan nama baik kusur satu pelajaran yang bisa dibetik dari semua ini adalah kita harus selalu percaya ketika kita memperjuangkan kepentingan rakyat banyak keadilan akan datang walaupun mungkin jalannya sangat lamban aturan yang sama berlaku ketika kita melanggar aturan dan mengurbankan rakyat untuk kepentingan sendiri ini penting untuk kita ingat sebagai pedoman dalam bersikap ketika memimpin bangsa ini berjuanglah selalu untuk kepentingan rakyat kepentingan bangsa dan negara semoga progresa rekonsiliasi ini bisa menjadi obor penerang bagi kemajuan bangsa Indonesia ke depan akhirnya izinkan saya untuk menutup sambutan ini dengan mengutip Nesra Mandela yang mengatakan rekonsiliasi tidak berarti melupakan atau mencoba mengukur rasa sakit akibat konflik akhirnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atas anak warga kutu cinta nuriyah wahid terima kasih diantara banyak sumber informasi kami layak dipercaya karena kami menggali lebih dalam berpihak pada kebenaran berpegang pada data dan fakta agar layak Anda jadikan referensi Kompas TV Independent Terpercaya 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 Terpercaya